Sebelumnya, di cinta kita tinggalin Nadine, Ma. Nadine bukan anakmu, Ma. Kamu selalu lemes, kamu selalu muntah-muntah, dan tadi kamu diam-diam ketemu sama laki-laki lain di luaran itu udah kayak maling. Dan itu jelas-jelas tanda-tanda orang selingkuh, Rita. Hasil tes memperlihatkan bahwa kondisi kanker ibu menyebar sangat cepat. Lebih parah dari yang pertama. Surat gugatan perceraian. Apa ini, Mos? Kamu bener-bener nantangin perceraian kita, ya, Mos? Ibu, macam apa sih lo? Anak lo tuh udah mau mati sekarang. Nggak mau dodorin darah lo sendiri buat anak lo, Miss. Lo nggak mau nyelamatin anak lo sendiri. Lo gila, tau nggak? Aku nggak butuh harta kamu. Aku nggak butuh uang kamu. Yang aku mau, cuma kamu bisa maafin aku. Dan kita buka lembaran baru. Kita mulai lagi dari awal. Omongan kamu mana lagi yang harus aku percaya? Lo kena kanker. Apa itu udah semua? Semua kebencian kamu ini hanya membuat diri kamu tuh hancur. Kamu akan sendirian di dunia ini. Bahkan anak kamu Nadine sekalipun nggak akan tahan hidup sama kamu. Kamu tahu nggak? Aku ajakkan juga makan malam bareng sama kita. Sekaligus aku pilihnya setahu dia bahwa kita mau rujuk. Ya Allah, Mas. Aku tuh kangen banget sama Yuga. Semoga Yuga udah gede gini. Nggak sama kayak kamu, Mas. Kelakuannya, ya. Bareng anak aja kalau ngomong. Kamu nggak tahu peribahasa asing yang bilang like father, like son. Itu artinya bapak sama anak sama ganteng ya tau. Aduh, Mas. Aku jadi nggak pede nih mau ketemu sama Yuga. Aku kamar mandi dulu ya. Mau dandan biar kinclong. Aduh, kamu udah kinclong. You always beautiful for me. Aduh, aduh, aduh. Ante. Yaudah, butang ke dalam ya. Papa punya surprise buat kamu. Yuga-yuga punya, Pak. Aduh, kita sati banget sih, Nak. Papa punya surprise buat kamu, kamu punya surprise buat Papa. Iya dong. Kita kan like father, like son. Mana surprise kamu? Papa dulu deh. Barengan? Oke. Nah, ini dia, Pak. Mas Norman. Loh. Tante, kenal. Ini siapa, Mas? Yuga. Ayo kita pulang. Ya, Pak. Jangan gitu dong, Pak. Yuga nggak tahu kalau Papa kesini bawa Mama Salsa. Atau gitu, Yuga nggak jadain Papa sama Tante Shirley. Mas. Jadi, dia... Iya. Dia anak yang kamu tinggalkan pada saat dia berusaha dua bulan. Shirley. Shirley, tunggu. Shirley. Shirley! Puas kamu. Jadi... ini? Ini? Ini Mama, Pak. Jadi... Ini istri pertama kamu, Mas. Dulu dia pernah jadi istri aku. Tapi sekarang nggak lagi. Yuga, kita pulang. Dan kamu jangan pernah mengenal perempuan ini lagi. Tapi, Pak. Mas. Saya didengar ya. Kamu pernah menghancurkan rumah tangga kita. Kamu jangan pernah berharap bisa menjadi bagian dari keluarga ini lagi. Ingat itu. Asal kamu tahu. Aku sama Yuga bisa hidup baik-baik tanpa kamu. Ngerti kamu. Tapi, Pak. Mama. Yuga, dengar. Jangan pernah panggil perempuan ini Mama. Dia tidak pantas untuk panggil Mama. Tahu kamu. Selesai, kita pulang. Yuga, Pak. Pak! 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 Yuga! Pak! Pak! Gue dapet kesempatan untuk diibunya juga. Miska. Gak bisa tidur ya? Kasian deh lo. Hehehe. Kamu kayaknya lagi kena azab deh. Perbuatan kamu. Hidup enggak. Mati juga enggak. Kekul, Fitri. Enggak, lo enggak ada. Enggak. Yang gue lihat bukan asli. Enggak. Ini mimpi ya. Kamu lagi enggak mimpi, Miss. Kamu enggak. Mas. 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 Mas, kamu mau ngapain, Miss? Mas. 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 Maar. Mas. Mas. inland. Pak, nggak bisa gitu dong, Pak. Kenapa Papa nggak larang juga ketemu sama Mama? Jangan-jangan udah lama Papa tahu kalau Mama nyari Uga dan ngelarang ketemu, iya kan? Nah, nak, kamu jangan marah ngomong ya. Papa baru pertama kali tadi ketemu sama Mama kamu. Dan Papa ingetin, kamu nggak usah deket-deket lagi sama Mama kamu. Kalau kamu perlu ibu, nah Papa ini mau menikah lagi sama Mama Salsa. Dan kamu tahu sendiri kan, Mama salah satu sangat-sangat lain banget sama kamu. Terserah, Pak. Terserah Papa mau kawin sama siapa. Tapi juga berhak, berhak kenal sama Mama, Pak. Hei, hei, hei. Ngomongin apa sih? Katanya mau makan-makan. Ini si Pak Ul, tiba-tiba kan tepungin aku sama Sherly, Pak. Udah gitu mau ngejedohin. Maksudnya apa coba? Ini pasti biang karoknya Sherly sendiri nih. Sherly? Mama juga? Ya iyalah, siapa lagi? Tadak aja tuh orang. Udah kayak kuntilanak lagi. Main kabur begitu aja, tiba-tiba dateng, main nongol gitu aja. Maksudnya apa? Ngomong apa sih, Pak? Pokoknya Yuga berhak ketemu sama Mama. Mama Yuga sendiri, Pak. Papa lihat sendiri kan, Pak? Udah susah dibilangin, Tuhan. Nanti kalau ditinggal lagi sama ibunya, baru dia ngerasain. Kenapa nggak coba makan, Sherly, man? Yuga udah gede. Yang sudah terjadi ya, sudah dong. Pak, aku nih mau rujuk lagi sama Salsa. Aku ingin menata lagi kehidupan aku menjadi yang baru, Pak. Ya nggak bisa, Sherly, main dateng aja ke kehidupan aku. Emang ini apaan, main bola? Masya Allah, anak-anak saya aja kok ikutin semua ya. Dari mana kamu, Di? Baru pulang jam segini. Abis nyari Rita, Kay. Udah aku cari ke rumah semua saudaranya, tapi Rita nggak ada juga. Aku kan udah bilang sama kamu, kalau dia itu punya pacar baru. Jadi ya pastilah dia pergi juga sama pacar barunya itu. Nggak pengen juga kamu capek-capek segala nyari ke rumah saudara-saudaranya itu. Nggak percaya banget sama aku. Udah lah, Kay, aku pusing, Kay. Pokoknya kalau belum ketemu juga dua kali 24 jam, aku kan telepon polisi. Aku penasaran lagi kenapa Rita bisa ngelakuin ini, Kay. Terserah kamu juga dia maunya apa? Aku nggak akan komentar lagi. Terserah kamu juga dia maunya apa? Gantian ya? Iya. Aku juga agak kurang enak badan rasanya. Masuk angin kali ya. Yaudah, makanya kamu pulang, Ging. Pagi, Nadine. Pagi, Tante. Tuh, lihat tuh apa yang Tante bawa yang buat kamu. Lucu nggak? Gede banget nih. Makasih ya, Tante. Tante, nanti kalau Nadine udah sembuh, Nadine boleh nggak tinggal sama Tante. Nadine nggak mau balik ke Singapura lagi. Ya boleh lah. Tante sama Om Tuh sayang sama kamu dan seneng banget kalau ada yang baru lagi di keluarga kita. Kamu harus tinggal sama Tante sama Om ya. Tapi cepetan sembuh, bosan di sini terus. Ya Allah, berilah Miskal sedikit waktu untuk melihat Nadine besar. Dia masih menguntukkan mamanya. Radine! Radine, buruan! Cepet, cepet, cepet. Kamu dobrak pintu kamar mandi ya, ibu Miskal di dalam. Cepetan pakai aku, ya. Buru! Ayo, ayo. Buruan, Miskal, cepet, buka. Kenapa aku nggak enak, Miskal? Ayo, cepet! Ayo! Mis! Ya ampun, mis! Mis, mis, bangun, mis! Kamu kenapa, mis? Kayaknya ibu perus, Mbak. Angkat, Dit. Kita bawa ke rumah sakit sekarang, Dit. Biar cinta-tipang, Tunggu di harung mewangi, Dan dunia, Menjadi saksinya, Biar cinta-tipang, Tunggu di harung mewangi, Dengan kata-tipang, Tata perdisanya, Tunggu di harung mewangi, Tunggu di harung, Kita, kita, Tunggu di harung, Kita bila roh, Dan sampai lagi, Dan sampai lagi, Kita, kita, All right islamanya. Terima kasih telah menonton 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 Nanti Terima kasih telah menonton 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 Mama, tetap Mama Yuga selamanya. Yang penting sekarang, Mama sadar dan gak akan ngulangin lagi. Ya? Makasih, nak. Makasih, nak. Biarpun begitu, Papa, kamu sudah membesarkan kamu dengan baik. Ma, malam ini boleh nginep gak? Kamu sudah izin Bapak kamu. Tenang aja. Masuk ya. Pa, maafin Yuga ya, udah bohong. Tapi, Yuga pengen sama Mama. Maaf ya, Pa. Lagian, Papa kan udah punya Mama salsa. Kasih ya, Mama. Cuma punya Yuga aja. Ah, Tante, udah lama ya di sini ya. Maaf ya, aku lagi tadi sama perang di urusan sebentar keluar. Gak apa-apa, Fit. Tante kan ke sini mau nengok Nadine. Lagian kan Nadine kan udah nyelamatin Mami. Tante, Mama ngapain lagi? Mama nyakitin orang-orang lain lagi ya? Enggak kok, sayang. Mama kamu baik. Mama kamu gak bikin doa apa-apa. Tante gak usah nutupin. Nadine juga masih punya feeling kok. Kalau Mama tuh masih jahat kayak dulu. Mama gak pernah berubah ya. Nadine, kamu jangan sedih. Allah pasti mendengar doa Nadine. Nantinya, pasti Mamanya Nadine akan tobat. Ya? Ya Allah. Gimana aku kasih tau ke Nadine ya? Kalau miskali-mikali sekarang. Nadine pasti akan resok. Nadine, mendingan kamu cepet sembuh. Supaya kamu sama Mama bisa berkumpul lagi. Percuma kalau Nadine sembuh, Tante. Mama udah gak bisa ditolong lagi. Nadine, kamu gak boleh gitu dong ngomongnya. Sekarang gini, Tante Fitri mau nanya kalau emang Mama kamu tiba-tiba di bawa keba, kelas, obat. Kamu mau kan maafin Mama kamu? Nadine gak mau berharap lagi, Tante. Nadine tahu kalau nanti akhir-akhirin Nadine bahkan kecewa lagi. Coba kalau Tante Fitri itu Mama Nadine Nadine bahkan bahagia. Sayang, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Omah yakin? Pasti ada alasannya kenapa Miska jadi Mama kamu. Kamu tahu gak? Kamu itu sangat spesial. Allah tahu kalau kamu bisa menuntun Mama kamu ke jalan yang benar. Kamu itu harus tetap duain orang tua kamu, duain Mama kamu. Ya? Apapun yang sulit dilakukan sama Mama kamu, Miska itu tetap ibu kamu. Dan dia sangat penciptai kamu, Nadine. Aduh, aku mesti kayak gimana nih sekarang? kalau sampai Miska mati. Aku, aku gak dapat apa-apa dong. Farel sama Fitri pasti ngambil balik semua hartanya. aku harus ngelakuin sesuatu nih. Aku mesti bisa ngedapetin bagian aku dong. ngapain? 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 Ngapain selama ini aku susah payah tapi digratisin. Nenak aja. Apasit? Jadi Miska lagi sekarat. iya kan? Dan sekarang kayaknya udah parah banget. Dr. Raju udah angkat tangan, gak gerak. Kakak rahimnya memang udah parah. Ya bagus lah. Dia ngerasain itu. Kena tulah juga akhirnya dia kan? Ya daripada dia sehat-sehat aja, cuma buat gangguin orang, sengsarain orang. Ngapain lagi? Mendingan dia gitu kan? Ngapain? Fahis, kamu gak boleh kayak gitu dong. Karena lagi sakit itu doain, bukan disumpahin. Yang gue omongin bener, Fit. Gue bukan nyumpahin. Ini mungkin bagian dari rencana Allah. Coba kalau dia sehat aja. Dia gak akan pernah sadar. Gak akan. Ya, kamu gak bisa hujan gitu lah, Is. Percaya sama kamu. Miska itu gak akan pernah berhenti nyakitin lo. Nyakitin farel, ngancurin keluarga ini. Jadi ngapain dia dibelain-belain buat hidup? Biar dia terima azab ini. Sendiri. Iya, Fit. Tante ngerti kalau kamu kasihan sama Miska. Tapi kamu tak ingat, Atul, apa yang dia lakuin sama keluarga kita. Dia memang harus menerima hukuman yang setimpal. Aku tahu, Miska itu diajak banget sama keluarga kita. Belum tentukan kita itu gak bisa maafin dia. Karena Allah aja mau aku maafin umatnya, masa kita yang sesama manusia gak mau saling membakar. Tapi kita bukan Tuhan. Dan ini gak ada hubungannya dengan kita maafin atau enggak. Miska harus terima ini. Akhir hidupnya sendirian. iya, Fit. Siapa yang menabur benih? Dia yang akan menuai hasilnya. Si Miska itu kan sudah menabur kejahatan. Yaudah, aku liat Miska dulu ya. Fais, kamu jagain Nadine bisa kan? Betolong, jangan ada yang bilang soal kondisi misalnya. Takutnya banget. Nanti Nadine ditambah drop. Ah, yaudah. Tante juga balik dulu nih. Mau mampir rumahnya Kaila. Mami kan masih sakit. Jadi belum tentu dia bisa merhatiin kehamilannya Kaila. Padahal itu kan anak yang diharapkan sama Hadi dan Kaila. Is, kamu bisa kan jaga Nadine sendirian? Bisa kan. Paling juga sebentar lagi Farah datang. Banyak ya. Yaudah isi ya. Sayang. Mama udah pulang. Iya, tapi Mama harus pergi lagi soalnya ada meeting. Kemana lagi Mak Aliza kan masih kangen sama Mama? Mama juga masih kangen sama kamu, sayang. Cuman Mama harus cari obat buat Omalia. Omalia kan ada di rumah sakit. Kasian loh dia. Aliza pasti pengen kan? Lihat Omalia sembuh lagi. Mama mah, kasian Omalia. Bisanya tidur aja mulu. Mbak bisa diajak main lagi kayak dulu. Makanya. Bumi sibuk, saya ambil makanan dulu. Iya. Aizah, Mama dulu ya. Sini-sini. Makan ya, Ceng. Bisa. Bumi. Ini. Enggak. Enggak, enggak. Enggak mungkin. Aku enggak mungkin. Aku enggak bisa kilangan Aliza dan aku enggak mungkin. Aku enggak mungkin terima tawaran hola buat kerja di Surabaya. Dita. Udah. Aldo, kamu ngamain di sini? Aku abis ngecek kerjaan kantor di tempat syuting. Kamu sama siapa? Sama Keila. Enggak, aku enggak sama Mbak Keila. Aku sama temen. Cuma aku janjian di restoran itu. Dita. Muka kamu kayaknya pucat banget. Kamu sakit ya? Enggak kok. Mungkin aku cuma masuk angin aja kali ya. Ya maklumlah. Cuaca lagi enggak bagus kayak gini kan. Aku duluan ya. Soalnya enggak enak kalau temen aku udah dateng kan. Ya udah selamat dati sama keluarga ya. Enggak, enggak apa-apa, aku enggak apa-apa. Beneran gini deh, aku anterin kamu pulang ya. Enggak usah doang, makasih. Aku bisa sendiri kok. Aku duluan ya. Aldo kan? Lupa ya? Ini Lola sahabatnya Moza di SMA sampai kuliah. Moza sekarang kerja bareng gue di alam insurans. Ehm, maaf. Saya lupa. Udah lama soalnya. Enggak apa-apa. Terakhir kita ketemu pas nikahan dulu kan? Bentar lagi sering dong ke Surabaya. Surabaya? Kan Moza bentar lagi dipindahin ke Surabaya. Ini dia untuk pegang atur cabang di sana. Karya maju pesat loh, Al. Ya, makanya dia kasih percayaan yang besar. Apa misalnya benar-benar? Sos, saya mau tanya. Tadi pasien yang di kamar itu yang namanya Miska, dia mencoba untuk untuk diri. Pasiennya kemana ya? Sebentar ya, Bu. Saya cek dulu. Karena saya baru kandisif. Iya. Maaf, Bu. Pasien tadi telah meninggal dunia. Astaga. Ya, Marju. Sos, pasien ini ada kesalahan kan? Pasien itu belum meninggal mungkin? Enggak, Bu. Di sini tulis kalau jenazah sudah dibawa ke kamar mayat. Karena tidak ada keluarga yang menampingi. Saya enggak perlu jangan terlalu simpati sama dia. Aku yakin ini karena hukuman Allah, nih. Tapi kita bukan Tuhan, gitu. Dan ini enggak ada hubungannya dengan kita maafin. Enggak. Miska harus terima ini. Akhir hidupnya sendiri. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tante. Iya, Kei. Ini... Tante bawain mangga muda buat kamu. Bisiwe. Kamu pengen yang seger-seger. Kenapa muka kamu pucat? Aku udah bikin dosa besar sama Rita, Tante. Aku salah besar, Tante. Salah besar. Sebentar, Kei. Sebentar. Kamu tenang dulu, ya. Coba ceritakan yang jelas sama Tante. Ayah naun ini, Teh. Rita pergi dari rumah, Tante. Dan kayaklah yang menyebabkan dia pergi. Jadi mama nyebabkan Tante Rita pergi. Waktu itu aku liat, Tante. Mual-mual sampe muntah-muntah, Tante. Mukanya pucat. Lesu. Jadi aku pikir dia hamil. Tapi dia gak mau cerita sama Hadi. Sampe-sampai aku mergaukin dia telfon-telfonan. Telfonannya tuh aneh, Tante. Bisik-bisik. Dan dia juga nemuin cowok, diem-diem. Jadi aku pikir dia selingkuh dan... Dan hamil anak orang lain, Tante. Masih uluknya lah. Maksud aku gelap mata, Tante. Karena aku gak mau... Gak mau dia mencuri... Perhatiannya Hadi dari kehamilan aku. Tapi aku salah, Tante. Ternyata Rita... Ternyata... Ternyata apa, Kay? Ternyata Rita mengidap kanker. Stadium akhir, Tante. Makanya dia mual-mual terus. Dan laki-laki... Dia sering dia temuin dan dia telfon. Itu adalah dokternya, Tante. Astagfirullahaladzim, Kailah. Berarti... Kamu sudah mengusir orang yang sedang sekarat dari rumah ini. Kasian Rita. Kita harus cari dia, Kay. Kita harus susul. Masalahnya, Tante. Tadi udah cari dia kemana-mana... Tapi gak ketemu Tante Rita hilang. Gak tahu kemana, Tante. Jadi Mama yang nyebabkan Tante Rita pergi? Mama yang ngusir Tante Rita dari sini? Kenapa sih? Mama bisa salah paham kayak gitu? Mama tuh salah aja benci sama Tante Rita. Ya ampun, Abel. Abel maafin Mama. Mama tahu Mama salah. Maaf benci Mama ya. Udah. Mama, kamu kan sudah menyesal. Jangan kamu salah-salahin terus seperti itu. Abel, Abel mau kemana? Aku mau pergi cari Tante Rita. Pokoknya Tante Rita lalu akan mati. Sampai Tante Rita kenapa-napa? Ini semua salah, Mama. Abel, gak usah saya. Kamu cari kemana? Ayo. Sekarang Abel malah ikut-ikutan pergi. Tante aku harus kayak gimana, Tante aku minggu. Udah, Kay. Mendingan sekarang kamu telpon Hadi. Suruh dia nyusul Abel. Sehari gini kan banyak kejadian yang aneh-aneh. Ntar bukannya Rita yang ketemu, malah Abel juga ikut hilang. Cepat. Hadi bakalan marah besar sama aku, Tante. Yaudah, mendingan ngamuk sekarang daripada nanti. Kalau Abel gak balik-balik juga, dia bisa tambah ngamuk, Kay. Oh, ya Allah. Ya Allah. Halo, Di? Apa itu kamu, Kay? Berita sakit tangkar. Ya Allah. Apa kabar kamu, Al? Kamu kok kayaknya kurusan. Masa sih, Mas. Yang jelas aku kurus bukan karena kamu. Ini surat celek kita. Ya Allah. Padahal bagiannya udah bener-bener beji banget sama aku. Aku udah jamin semua hak kamu. Termasuk hak Harta Gunung Gini dan soal Alisa. Jadi kamu tenang aja, Mas. Aku bukan orang jahat. Seperti apa yang kamu pikirin. Jadi seharus kamu gak perlu ketemu sama pengacara secara diam-diam. Tanpa sepenuh ketahuan aku. Al, aku mesti bilang berapa kali sama kamu kalau ini semua tuh salah faham. Salah faham atau enggak, aku udah gak peduli. Yang jelas sekarang, sebentar lagi kamu udah bebas dari aku. Kamu bebas ke Surabaya. Kamu kenjar di impian kamu. Karir kamu. Eh, atau kamu mau ketemu sama siapa sih di Surabaya? Sampai kamu buru-buru banget kayaknya pengen cerai terus pindah dari sini. Kamu tau dari mana soal Surabaya itu, Al? Al, aku baru dapet tawaran dan aku belum iya, kan? Udahlah, Mas. Aku tau dari Lola. Lola sendiri yang bilang sama aku, tadi aku ketemu sama diri jalan. Aku gak nyangka sama kamu ya. Ternyata, kamu bisa-bisa dari Alisa. Al, aku mohon sama kamu. Kali ini kau percaya sama aku, Al. Kita menikah udah lama. Kamu kenal aku jauh lebih mengenal aku dari diri aku sendiri. Mana kita yang dulu mau saling ngerti dan saling memahami, Al. Kenapa sekarang kita cuma bisa saling menyalahkan? Dimana letak cinta kita? Kenapa harus, harus berakhir kayak gini sih? Kamu denger, nih. Bukan aku yang membuat semua ini pergi. Tapi kamu yang membuat semua ini jadi begini, Mas. Kamu membuat cinta aku jadi benci. Dan semua pengertian aku jadi amaran. Oke. Kalau gak ada lagi yang bisa aku lakuin buat perbaikin kesalahan aku. Sampai ketemu di... Sampai ketemu di pengadilan. Kamu tinggal di mana sekarang? Kayaknya kamu udah gak perlu tahu lagi aku tinggal di mana. Bukan urusan kamu. Mas, ini... Ada ATM sama tabungan kamu. Kalau kamu perlu... Aku gak akan ngelarang semua yang menjadi hak kamu. Aku gak mau pilih semua. Aku udah jadi istri dan ibu yang gagal buat anak kamu. Jadi aku gak pantas buat teman-teman. Panggil aku, ah. Panggil nama aku, ah. Bilang kalau ini semua cuma mimpi. Kembali, Luz. Katakan kalau ini semua cuma mimpi. Katakan kalau aku sangat besar, Luz. Bilang kalau kita gak mungkin bisa. Kalau apapun yang berjadi, Kamu gak akan tinggalin aku. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Ya Allah, Nadine. Ya, Nadine. Kamu ngapain? Saya pakai bunuh diri. Maaf, ibu mau berdoa dulu sebelum kita mandikan jenajahnya? Pak, ini bukan miskin yang saya maksud. Ini bukan miskin yang dari ICU yang katanya baru meninggal, kan? Oh, bukan, ibu. Ini ibu Rizka dari kamar 405. Cuma ini jenajah yang baru. Yang lainnya sudah meninggal dari tadi subuh. Astaga, kalau kayak gitu, Kalau kayak gitu, Rizka kemana ya? Tadi soalnya kata suster yang bilang sama saya kalau dia meninggal di kamar mayat ini. Pak, Sules? Ibu, saya boleh tanya enggak? Ibu Miska yang dari ICU itu di mana ya? Kalau saya dikasih tahu suster yang tadi, dia meninggal dan ditaruh di kamar mayat ini. Alhamdulillah, ibu Miska baik-baik aja. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Miska masih dikasih kesempatan sama lo untuk bertalbat. Ibu keluarga ibu Miska, nama ibu Fitri. Selesai tahu dari mana. Akhirnya ibu datang juga. Soalnya ibu Miska selalu menyebutkan nama ibu Fitri. Jadi miska udah sadar? Belum sadar betul sih, ibu. Tapi masih setengah sadar. Mis, kamu cepetan sadar. Ada yang nunggu kamu di sini. Kayaknya kalian berdua sangat dekat ya. Seharusnya ibu Miska gak usah bunuh diri. Karena masih banyak orang-orang yang sayang sama ibu Miska. Ya apapun itu. Yang jelas kita sama-sama mencintai satu pria yang semuruh hidup kita. Maaf ibu. Ibu yang mengurus administrasi ibu Miska ya, bu. Karena dari tadi belum ada keluarganya. Oh iya, ya sama saya iju nanti ya. Kenapa, mis? Ada yang perlu dibantu. Kamu kok ada di sini, Fit? Di saat semua orang ada yang peduli sama aku. Mis, em... Sebenarnya aku juga pengen banget benci kamu. Karena kamu udah cahat banget sama aku dan keluarga aku. Dan sebenarnya aku gak pengen sama sekali bantu kamu. Tapi hati yang aku bilang, kamu itu butuh pertolongan. Kamu gak bisa ditinggalin sendiri. Aku harus bantu kamu. Jadi kamu tenang aja, aku akan bantu kamu sampai kamu sembuh. Soal kamu gak usah bertindak monyal, bunuh diri sekali. Aku gak mau bunuh diri kok. Aku cuman kebanyakan minum obat aja. Paket deh. Mis? Tahan sebentar ya, nanti dokter bentar lagi datang. Sus! Dokternya panggil. Dokter! Fit. Aku intama abu. Aku salah banyak kamu Aku mau minta maaf Jalan kita masih panjang Aku ingin kau selalu Aku pindah ataupun enggak Enggak akan merubah keputusan alat Aku cerai sama loku Cukup menunggu panggilan dari pengadilan Aku bisa aja maafin kamu, Kay Tapi apa kamu bisa maafin diri kamu sendiri Kalau sampai terjadi apa-apa sama Rita? Enggak akan merubah keputusan alat Aku tidak maafin kamu sendiri Aku akan merubah keputusan yang menyerah Aku tidak maafin kamu Aku tidak maafin kamu Terima kasih telah menonton!